Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Anak soleh dan soleha Sobhaur khoyr Apa kabar kalian hari ini Mudah-mudahan kalian semua sehat selalu ya Amin ya robbal alamin Kita hari ini akan belajar materi pembelajaran tema 4 subtema 3 pertemuan pertama Disimak baik-baik ya videonya sampai selesai Sebelum kita memulai pembelajaran Kita baca basmala dulu yuk Bismillahirrohmanirrohim Baik, materi pertama yaitu Penyebab kerusakan hutan di Indonesia dan cara mengurangi sampah Yuk kita simak Penyebab kerusakan hutan di Indonesia yaitu Yang pertama kebakaran hutan Yang kedua penebangan hutan secara liar Yang ketiga sistem cocok tanam perladangan berpindah Yang keempat usaha pertambangan di wilayah hutan Yang kelima transmigrasi Yang keenam musim kemarau Yang ketujuh letusan gunung merapi Nah yang terakhir tsunami Nah itu semua penyebab kerusakan hutan di Indonesia Selain kerusakan hutan di Indonesia Kita juga harus mengurangi sampah yang ada di Indonesia Cara mengurangi sampah yaitu Yang pertama recycle Mendaur ulang limbah dapur dapat diolah menjadi pupuk Nah yang kedua reduce Yaitu mengurangi belanja barang-barang yang tidak terlalu dibutuhkan Yang ketiga reuse Menggunakan kembali kantong plastik yang umumnya didapat tidak dibuang tetapi dikumpulkan Yang keempat replace Mengganti kertas tisu dengan sapu tangan Nah yang terakhir repair Memperbaiki barang-barang yang rusak Nah itu dia cara mengurangi sampah yang ada di Indonesia Nah selanjutnya materi kedua yaitu kalimat langsung dan kalimat tidak langsung Coba kalian lihat slide ini Kalimat langsung dan kalimat tidak langsung Yang pertama kalimat langsung adalah kalimat yang merupakan hasil kutipan langsung dari pembicaraan seseorang Jiri-jirinya diapit oleh tanda petik Contoh Coba kamu bertanya pada Rini Kata Andi Nah itu termasuk kalimat langsung Sebaliknya kalimat tidak langsung Yaitu kalimat yang menyatakan perkataan orang lain dalam bentuk kalimat berita Ciri-cirinya tidak menggunakan kata petik Nah contoh Ayah berkata pada ibu bahwa ia akan pulang terlambat hari ini Nah coba kalian perhatikan baik-baik Kita ubah kalimat langsung menjadi kalimat tidak langsung Contohnya yang pertama Coba kamu bertanya pada Rini Kata Andi Nah berarti kalimat tidak langsungnya Yaitu Andi berkata agar kamu bertanya pada Rini Nah itu sebaliknya Oke sekarang contoh yang kalimat tidak langsung kita ubah menjadi kalimat langsung Contoh Ayah berkata pada ibu bahwa ia akan pulang terlambat hari ini Oke Saya akan pulang terlambat hari ini Kata ayah kepada ibu Nah itu dia perbedaannya Oke Alhamdulillah pembelajaran kita hari ini telah selesai Mudah-mudahan kalian semua paham ya Dengan video ini Semoga ilmu yang kalian dapat bermanfaat Amin ya rabbal amin Ibu pamit Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton